ini amalan yang paling dahsyat jadi yang pertama minta, dikabulkan yang kedua, baru istighfar, dikabulkan yang ketiga, gak ngapa-ngapain dijawab artinya baru terbersih ada keinginan, jawab seketika amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mahabbatillah, kecintaan kepada Allah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalannya mencintai Allah beda ibu salat dengan cinta dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam salat pun persiapannya akan beda saya beri contoh gini ya dari pakaian akan lain kata Al-Quran Quran Surah 7 ayat 31 ya bani adam khudhu zinatakum indakuli masjid hey anak cucu adam kalau ada panggilan dari masjid kenakan pakaian terindahmu di orang-orang yang mencintai Allah saat akan salat dia akan perhatikan dari pakaiannya jauhkan dari yang haram terus cari yang paling baik yang dia kenakan gak akan sembarangan kalau ibu pakai mu kena juga cari mu kena yang paling indah bukan karena pengen dilihat orang karena ingin Allah menyaksikan salat ibu dalam keadaan yang sempurna wudhu wudhu itu hati-hati Quran Surah kelima ayat ke enam jika ada orang beriman mencintai Allah mau salat dia mau wudhu wudhunya gak akan sembarangan cuman basuh basuh bagian kepala juga harusnya kepala dia rambut kotak 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 selesai sampai ke kaki cuman disodorkan di keran beres itu sih anak kecil juga bisa orang ini lain dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna hati-hati harus dikerjakan karena Allah karena ingin baik kalau orang salat hanya kebutuhan saja maka yang penting dia takbir sampai salam selesai tapi ini tidak dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan salat yang benar bagaimana bacaan saya benar dia belajar ngaji supaya benar bacaan fatihahnya dia belajar dengan baik supaya khusyuh dia dalam salatnya dia pahami satu-satu apa artinya Allahuakbar apa artinya subhanahu al-ravim apa artinya subhanahu al-ravim apa artinya semuallahu al-hamdulillah dia pahami begitu dia salat baru takbir sudah paham misinya jika ada orang seperti ini dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah dia berzakat karena ingin mencintai Allah dia berinfak karena cinta dengan Allah bukan karena uangnya pokoknya kalau orang cinta itu setiap pecinta dia akan memberikan apapun pada yang dicintai walaupun tak diminta dan pecinta itu sifatnya kalau yang dicintainya senang sesuatu akan otomatis ikut senang ibu misalnya senang dengan pasangan sebelum menikah pasangan senang kucing ibu akan terpaksa senang kucing ibu cinta dengan anak semua akan diikuti apa yang diinginkan seperti itu cinta itu butuh pembuktian karena itu sering saya katakan pada akhwat dia yang belum menikah yang masih muda-muda belum menikah cinta itu butuh pembuktian jadi jangan percaya kalau ada-ada orang yang bicara di lisan yang gak ada buktinya aku akan seperti dilan membawamu dalam motorku katakan padanya aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu itu hanya angin surga yang kubutuhkan tuliskan namaku di buku nikah kita wow catat itu caranya main ke taman dilan cuman boncengan seakan dunia milik berdua yang lain gak ada ah gombal dah ya jelas ah jadi amalan yang ketiga ini kerjakan karena Allah saya mau contohkan satu ibu pernah dengar Imam Malik bin Anas pernah ya gurunya Al-Imam As-Shafi'i Imam Malik bin Anas lahir di kisaran tahun 94-95 hijrah siap kongdan ini terakhir nih saya tutup nih benar-benar terakhir betul-betul 10 menit lagi kalau ada nanti tanya jawab sedikit Imam Malik ini ibu itu Masya Allah saking cinta pada Allah dan Rasul itu tidak pernah jangankan sholat dalam beliau memberikan fatwa pun akan mencari pakaian yang paling bagus paling indah dan beliau menjaga adab dalam menyampaikan kalimat Nabi pun itu luar biasa sampai satu kali pernah pakai bujubah bagus indah ada lebah menyengat di kepalanya sedang menyampaikan hadis saking hormatnya terhadap hadis Nabi lebah itu dibiarkan menyengatnya tidak mau memutus kalimat Nabi hadis Nabi hanya untuk mengusir lebah dibiarkan sampai tersengat apa yang Allah berikan kepada beliau Allahu Akbar satu kali singkat berdiskusi dengan muridnya Alimam Asyafi'i kata Alimam Asyafi'i ya guru setahu saya Rizki itu dicari dulu baru dikasih Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu beliau tahu ada delapan jadi Rizki Ya Syafi'i ada Rizki yang tidak perlu dicari Allah berikan wah berdebat tuh sampai berpisah setelah itu secara singkat Imam Asyafi'i lewat di kebun anggur sedang panin panin anggur besar tiba-tiba tergerak untuk membantu datang ke situ bantu begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak besar-besar indah enak ketika diberi itu langsung senang beliau bukan karena anggurnya karena merasa pendapatnya benar jadi begitu bekerja baru dapat dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya perhatikan adabnya terhadap guru kalau ibu adabnya bagus pada guru keberkahan dapat ilmunya pun menghunjam di jiwa Imam Syafi'i tidak merasa benar tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab guru tadi itu ada panin anggur saya mencoba membantu eh begitu saya bantu dikasih anggur dikencangkan kalimatnya begitu saya bantu dikasih dibantu dulu baru dikasih kalau saya tidak bantu saya tidak dikasih apa jawab Iman Malik Imam Malik tersenyum tertawa tabas sama bahika Masya Allah Syafi'i bahasa kita tadi itu saya keluar mau ngajar siang-siang terik begini saya kepikiran ya Allah kalau makan anggur yang enak-enak enak banget sekarang ini eh ada anggur sekarang murid beriaktiar guru mendapatkan hasil setelah itu Syafi'i naik dan jadi bintang di zamannya sampai kekinian pun luar biasa dan mendapatkan barakah gurunya seperti gurunya dapatkan muridnya pun meraihnya itulah tiga cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah jika ingin dipercepat oleh Allah bisa lewat solat bisa lewat istighfar bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala ibu bisa paham ini baik kemudian berdoa tapi yang jadi masalah tapi yang jadi masalah ustad ketika berdoa kok belum dikabulkan juga apa ciri doa dikabulkan seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda insyaallah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih